Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, apa kabar sahabat semua Semoga semuanya sehat ya Dan selalu ada dalam bindungan Allah SWT Amin, Allahumma amin Untuk semua yang mau lihat video ini Seperti biasa Jangan lupa, jangan lupa apa gini? Jangan lupa sholat ngaji sedekah seragut baik ya Nanti masuk surga loh Amin Ini pagi-pagi hari Senin tanggal berapa gitu ya ini? Tanggal 15 15 Juli Pagi-pagi Alhamdulillah di hari Senin ini Gilby mulai masuk sekolah Alhamdulillah Di sekolah baru Di sekolah baru Dan ini lagi persiapan Sekarang di Mekah jam 6 pagi-pagi Gilby masuk sekolah jam berapa? 7 Jam 7 Jam 7 Dan ini Kita siap-siap Mau kasih sarapan Gilby dulu Sarapannya sama nasi opor ini Kita Dari sini ke tempat sekolahnya Gilby kurang lebih 15 menit Dan Alhamdulillah Ini hari pertama Gilby Masuk sekolah di Di mana Gilby? S-I-M Ini taruh di sini Taruh di sini dulu Sekolah di mana S-I-M Apa S-I-M Di itu? Sekolah I Indonesia M-K Sekolah Indonesia M-K Alhamdulillah minum dulu nah karena waktu kemarin itu waktu Gilby bagi rapot terakhir di sekolah Indonesia Jeddah itu terakhir aku ketemu teman-teman iya waktu terakhir ketemu teman-teman di sekolah Indonesia Jeddah ya terakhir banyak-banyak terakhir iya kangen gak sama teman-teman? iyalah nah teman ada yang komen nanti Gilby kalau masuk pertama sekolah di Mekah videoin ya sekarang kita videoin ya, makan dulu nak ini pisu bismillahirrahmanirrahim sarapan dulu sahabat-sahabat kalau berangkat sekolah sarapannya sama apa? kalau Gilby sama sama nasi opor dan ini bekalnya Gilby Gilby requestnya bekal sama sama roti selai roti selai sama sosis makan dulu nah Gilby bekalnya mintanya cuma sama ini doang nanti kita bekalin juga air putih sama jus mango nah ini tasnya Gilby ya ini tasnya Gilby nanti Gilby gak usah jajan ke kantin oke ini bokrolnya disini dikasih uang gak? kasih aja ya nanti terserah Gilby mau pakai atau enggak ya kalau sahabat semua bekal uangnya berapa? kelas 2 SD oke kalau Gilby bokrol uangnya berapa? kalau aku 5 real biasanya koin takutnya kalau aku jajan misalnya aku jajan nugget tuh harganya bukan 5 real kebanyakan jadi uangnya pas ya nah ini Gilby bokolnya umikasi 5 real ya nah bokolnya 5 real ya Gilby bokolnya 5 real alias kalau dirupiahin jadi sekitar berapa Gilby? gak tahu dikali 4.500 aja nih emang di Indo gak ada 1 rupiah 2 rupiah gitu? adanya 1.000-2.000 nah nanti sekitar setengah tujuh gak usah aku sekitar setengah tujuh kita langsung berangkat jadi sekolahan Indonesia itu ada di 3 kota di Jeddah namanya S.I.J di Mampah namanya S.I.N dan di Liat namanya S.I.R atau Sekolah Indonesia Liat di Madinah gak ada sekolahan Indonesia dan sekolahnya dari jam 7.15 pagi-pagi nanti Gilby pulang jam 11.30 berangkatnya dianterin sama nanti pulangnya dijemput sama Abi nanti mungkin ke depannya Gilby mau cari jemputan jadi pulangnya nanti mau cari jasa jemput anak sekolah tapi jangan sama berangkatnya berangkatnya sama Abi sama ayamnya dan Gilby ini pertama sekolah gak ditungguin ya Gilby ya nanti Umi menerin A.A. doang kesekolahan masuk kelas udah gitu ditinggal nanti pulangnya di jam oke oke kita siap-siap dulu ya Alhamdulillah udah beres harapannya pake tasnya sayang udah pake parfum udah yuk bismillah rohmanirrohim A.G.B. mau pake sepatu yang mana coba cobain yang itu tuh masih kebesaran itu oh yaudah terserah Gilby mau pake sepatu mana ya terserah kita matiin dulu lampunya matiin AC matiin semuanya yaudah itu doritos mau diambil gak sayang gak yaudah yuk bismillahirrohim tawakatu Allah wa'ala quata illa billahi lalilazim ya ini minumnya lupa Bentar ya aku ke dapur dulu mengambil minuman gildi nih masukin ke itu semangat untuk yang mau sekolah pertama semangat ya bismillahirrohmanirrohim enggak ada yang ketinggalan kan kunci pintu dulu buka gerbangnya nak buka gerbangnya Alhamdulillah gildi Alhamdulillahirrohmanirrohim persiapan udah sekarang kita mau ke sekolah Indonesia Mekah ini kondisi pagi-pagi di tempat kediaman Rangi di kota Suci Mekah dan Aak sudah nunggu di dalam mobil yuk bismillah ya Masya Allah ini suasana pagi hari di kota Suci Mekah ini perjalanan mau ke sekolahan kita melewati perhotelan para jemaah haji Indonesia nah ini kita melewati kantor urusan jemaah haji Indonesia waktu kemarin disini rame banget sama jemaah haji tapi sekarang udah sangat sepi jadi Mekah ini rame nya hanya pas haji saja dan posisi sekolahannya Gilbi sangat dekat dengan Jabal Nur tempat diturunkan Wahyu pertama yang dimana disitulah ada kuahiro perjalanan dan jalanan di Mekah ya seperti ini sepi sebentar lagi kita mau sampai dan sekolahan Indonesia Mekah ini dari kelas 1 sampai kelas 2 laki-laki dan perempuan disatukan tapi nanti setelah kelas 3 kelasnya dipisah laki-laki, laki-laki semua perempuan, perempuan semua disana sudah terlihat Jabal Nur nya Masya Allah dan sekolahan Indonesia Mekah itu ada dua pintu masuk ya pintu masuk laki-laki sama pintu masuk perempuan karena Gilbi masih kelas 2 jadi Gilbi masuknya ke pintu masuk perempuan nanti kalau sudah kelas 3 baru masuk ke pintu khusus laki-laki dan sekolahan Indonesia yang ada di Mekah, Jeddah dan Riyadh itu satu gedung dari TK sampai SMA ya nah itu gedungnya nah yang ini gedungnya nah yang di depan ini kita lihat dulu yang di depan ini sebentar Rabi berhenti nah bisa dilihat kan itu terbaca nggak nah itu ada tulisan sekolah Indonesia Mekah itu khusus untuk laki-laki nah ini pintu masuk khusus laki-laki nanti kalau Gilbi sudah kelas 3 sampai SMA masuknya lewat sini karena Gilbi masih kelas 2 jadi Gilbi masuk lewat gerbang perempuan oke kita ke gerbang perempuan sekarang jadi gedungnya seperti ini nih seperti rumah apartemen biasa dan tidak terbuka ya kawasannya lapangannya itu ada di basement ini lingkungan sekolahannya lihat nah untuk yang bagian perempuan masuknya ada lewat belakang tapi itu sebetulnya menyatu gedungnya kalau mau ke gedung laki-laki kita harus ke basement bulu nanti langsung nyambung ke sekolahan khusus bagian laki-laki nah ini sekolahan Indonesia Mekah ini gerbang khusus perempuan ini kita mau masuk dulu ya dan nanti aku mau masuk ikut ke kelas karena ini Gilbi hari pertama iya soalnya waktu aku melihat kelas itu kelihatan ada itu orangnya iya Gilbi gimana sekolah mau hari pertama deg-degan nggak deg-degan bismillah ya semoga lo lancarkan sini kepalanya ummi doain dulu alhamdulillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim semoga lo permudah ya untuk mencari ilmu yang ya bermangkahan oke kita ke kelas ya dibantuin sama ummi ya karena hari pertama ya yuk bismillahirrohmanirrohim tuh udah ini nih ak sekolahannya tuh sekolah Indonesia Mekah ini khusus bagian perempuan oke kita masuk ya bismillah ya ini siswi siswi yang masuk kelas pagi ini siswa masuk lewat pintu siswi karena masih kelas 2 oke kita masuk dulu ya kita mau kooperasi sekalian kita mau kooperasi nah pas kita masuk kondisinya kayak gini sama ummi nah ini pas masuk kondisinya kayak gini ini kelasnya Gilbi pas masuk ini pintu masuknya gerbangnya terus kelasnya Gilbi kesini ya kelasnya Gilbi ya yuk kita masuk kelasnya Gilbi dulu ya bismillah nah ini kelasnya Gilbi Assalamualaikum halo halo ini kelas 2A ya iya kenalin ini Gilbi lulus apa pindahan dari SIJ nanti nanti Gilbi sekolahnya disini kelasnya disini boleh kenalan sama Gilbi nya ini siapa ya kenalan Gilbi kenalan dulu kenalan kenalan ini kenalan dulu ini kenalan dulu temennya belum tuh ini kenalan oh iya iya memang oh gitu pernah di SIJ juga oh Gilbi dimana ada yang disini ada yang ada yang duduk gak gak ada oh ini ada yang kosong gak yaudah Gilbi ya disini aja Masya Allah nanti pada baik-baik ya semoga nanti bisa bersahabat ya sama Gilbi ya ini namanya Gilbi Sakib nanti main bareng-bareng ya tapi mainnya gak boleh dorong-dorong oke ini siapa ingat gak Gilbi siapa namanya ini siapa Gil siapa 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 Rizky ini siapa tuh Abdul nanti main bareng-bareng ya nanti ya ingetin ya nama-namanya ya nanti istirahatnya main bareng ya tapi gak boleh dorong-dorong oke bersahabat ya gak boleh pukul-pukul ya baik ya soleh semua ya nanti kalau istirahat makan bareng makannya disini ya Gilbi kita ke kooperasi dulu yuk sebentar ya Gilbinya mau keluar dulu ya kita ke kelas lagi jadi jadi ini tuh kayak gini ya sekolahannya ruangan-ruangannya kayak gini ini juga ada kelas lain kelas putri Gilbi udah masuk kita tunggu Gilbi ya temen-temen temen-temen Gilbi mainnya mainnya gak boleh kasar ya bersahabat sama Gilbi ya ya dadah dadah main bola dimana mainnya di bawah oh iya nanti Gilbi ajakin ya ya yaudah Gilbi ditinggal ya hahaha hahaha yaudah ya Gilbi ditinggal ya sama umi ya ditinggal ya Assalamualaikum nanti pulangnya dijemput ya nak ya main bareng ya dah Assalamualaikum Assalamualaikum gibunya seneng alhamdulillah Gilbi umi pulang ya Assalamualaikum Gilbi dadah dadah semangat belajarnya ya semoga dapat ilmu bermanfaat dadah udah yuk udah ya umi pulang ya oke udah oke kita tinggalin aja Gilbi oke Masya Allah seru ini ada yang jual ini apa ini bu somay ya ini somay ini risoles aku beli somay sama risoles duanya 15 rial oke udah jajannya Alhamdulillah aku ini udah di luar dan aku mau langsung pulang karena Abi Gilbi mau kerja oke kita langsung pulang Alhamdulillah Alhamdulillah tadi pas masuk kelas Gilbinya langsung akrab dengan temen-temannya ya maaf belum bisa keliling keadaan di dalam sekolahan SIM nya karena aku juga belum begitu tahu kondisi di dalam sekolahan Indonesia Mekah tapi mudah-mudahan besok-besok aku bisa rungtur ya atas izin dari kepala sekolah atau guru yang ada di SIM jadi untuk video kali ini segitu aja dulu karena sesuai dengan permintaan para subscriber untuk divideokan pertama Gilbi masuk sekolah jadi inilah kegiatan aku pagi hari di hari Senin mudah-mudahan sahabat semua yang anak-anaknya mulai sekolah Allah permudah ya untuk menuntut ilmu terus dipertemukan dengan teman-teman yang baik dan semoga anak kita tetah sekolah dimanapun yang penting sekolah dimanapun sama aja apalagi di sekolah Indonesia Mekah Rian ataupun Jeddah tidak ada pilihan hanya ada tiga sekolah saja jadi Gilbi dari SD sampai nanti SMA ya di gedung yang sama teman-teman yang sama guru yang sama jadi itulah suka dukanya sekolah di Arab Saudi gak ada tempat pilihan lain kecuali kalau kita mau sekolah di internasional atau di Arab di apa internasional atau di sekolahan Arab karena aku pengennya Gilbi sekolah di budaya Indonesia jadi ya masukinnya di sekolahan Indonesia dari mulai kurikulum seragam mata pelajaran itu sama persis seperti di Indonesia gak ada bedanya baik aku langsung pulang terima kasih sahabat semua sehat selalu ya jangan lupa ngaji dan sholatnya serta bersyukur dan sedekah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih